teman-teman assalamualaikum di depan saya ini ada sebuah gunting ya gunting ini benar-benar tumpul ya kali ini saya akan berbagi trik lagi ya cara menajamkan gunting yang tumpul seperti ini dengan mudah ya agar nanti guntingnya bisa setajam silat ya ini adalah gunting yang murah ya gunting seharga 5 ribuan ya dan ini sudah benar-benar tumpul ya oke langsung saja kita akan mengasahnya ini ya dengan menggunakan korek bekas seperti ini ya ini adalah korek yang sudah habis ya teman-teman lihat lihat ini korek yang sudah habis kita akan memanfaatkan korek gas ini untuk mengasah gunting seperti ini ya kita hanya memanfaatkan roda yang ada di atas seperti ini ya nah berhubung ini masih ada percikan apinya kita lepas dulu ya ini baterainya oke ini sudah jatuh ya ini ini baterainya tetapi bagian pernya ini enggak usah dilepas kita tetap pasang lagi seperti ini dan oke kita akan mengasahnya menggunakan roda yang ada di korek seperti ini perlu kalian lihat ya gunting ini posisinya ada kemiringannya ya jadi kalian mengasahnya harus sesuai dengan kemiringan gunting tersebut ya oke jadi seperti ini cara mengasahnya kalian tempelkan seperti ini ya tapi jangan lurus ya kita harus miring ya miring seperti ini mengikuti pola yang ada di gunting tersebut ya Hai nah lakukan searah seperti ini ya nah oke seperti ini lakukan secara berulang-ulang ya setelah itu kita balik ganti yang yang bagian sisi sebelahnya kita lakukan seperti tadi oke dan sepertinya ini sudah tajam ya teman-teman oke langsung saja kita akan mencobanya ya Hai dan ini adalah sebuah kertas kita akan mencoba menggunting kertas seperti ini ya tadinya ini sangat susah sekali ya untuk memotong kertas seperti ini Hai nah lihat langsung tajam kembali ya gunting jadi setajam silet ya teman-teman ini sangat mantap sekali ya jadi kalian enggak perlu membeli gunting ya kita memakai gunting yang sudah tumpul kita asah kembali langsung tajam seperti ini ya Nah oke ya kita akan mengasah pisau ya teman-teman nah pisau ini adalah pisau yang juga sangat tumpul ya Nah lihat ini sangat tumpul dan kita juga bisa memanfaatkan roda korek seperti ini untuk mengasah pisau ya tapi ini kita lepas ya kita buat seperti ini ya karena saya sudah membuatnya kalian pasangkan di kayu seperti ini ya posisinya seperti ini kita membutuhkan dua roda ya roda korek seperti ini oke mantap nah kalian pasang miring seperti ini ya ini ada paku yang saya tancapkan ya seperti ini ini sangat mantap sekali ya untuk mengasah pisau ya biar kalian percaya ini pisau ini ada besi ya dan ini akan saya tumpulkan ya pisaunya ini saya gosokkan seperti ini kan nanti bisa tumpul nah langsung tumpul pisaunya nah ini sudah benar-benar tumpul ya dan ini ada bawang merah kita coba iris nah lihat sangat susah sekali ya untuk mengiris bawang merah pun sangat susah ya karena ini sudah saya tumpulkan tadi sekarang kita akan mencobanya mengasah menggunakan roda dari korek bekas ini ya Apakah nanti bisa tajam Oke caranya juga seperti yang digunting tadi ya kita letakkan posisi di tengah seperti ini lalu kita tarik ke belakang ya Nah seperti ini kita ulang-ulang ya dan kalian bisa lihat pisaunya langsung tajam ya ini ya Nah langsung tajam kita langsung tes menggunakan bawang seperti ini ya kita coba untuk mengupas dulu lihat Oke mantap sekali kita kupas dulu ya langsung tajam teman-teman lihat saya buat iris pun lihat nah ini sangat mantul sekali ya lihat langsung jadi tajam seperti baru ya Oke mantap semoga tutorial kali ini bermanfaat ya jadi kalian wajib mencobanya di rumah ya kalau kalian enggak percaya silahkan mencobanya ya sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel selamat mencobanya po